Harga beras di Kabupaten Lebak masih tinggi, seperti terpantau di pasar tradisional Rangkas Bitung. Beras jenis medium dijual kisaran Rp15.000 per liter. Di saat kondisi normal, harga beras jenis medium dijual kisaran Rp10.000 hingga Rp11.000 per liternya. Sedangkan beras premium dijual di kisaran Rp16.000 per liter. Di saat normal, beras premium dijual dengan harga Rp13.000 per liter. Masih tingginya harga beras di pasaran ini membuat pedagang dan konsumen kebingungan. Karena beban hidup semakin tinggi, apalagi harga sejumlah bahan kebutuhan pokok lainnya juga masih tetap tinggi. Menurut pedagang pasokan beras dari petani masih sangat minim. Kalau yang premium atau yang medium? Banyak yang kompleknya sih dengan harga yang tinggi seperti ini. Jadi harga sebenarnya belum turun ya? Masih tetap tinggi ya? Sejumlah konsumen pun mengaku sangat keberatan dengan tingginya harga beras. Banyaknya di antara mereka yang terpaksa mengurangi jumlah pembelian. 10.000. 10.000. Kemahalan nggak sih kalau harga segini? Turun lagi atau gimana? Turun lagi. Oh gitu ya? Kesulitan nggak sih cari beras sekarang? Kamu sih kesulitan, kamu bawa beras mahal. Oh gitu ya? Kang biasanya kalau beli ke sini beli berapa liter nih? Sekarang? Sekarang, 15 liter. Oh dikurangi ya? Pedagang dan konsumen sangat mengharapkan agar pemerintah cepat menurunkan harga beras agar bisa kembali stabil. Arnul Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.